30 hektare lahan yang akan menjadi lahan pembangunan perumahan PNS Sarolangun terbengkalai. Tanah yang akan dibangun 600 rumah dinas tersebut. Hanya diisi ilalang dan rumah tak berpenghuni. Beginilah kondisi tanah seluas 30 hektare yang mulanya akan dibangun perumahan PNS yang ada di Kabupaten Sarolangun. Tanah yang berada di belakang kantor Bupati Sarolangun ini seperti tak terpakai. Terlihat beberapa bangunan tak berpenghuni dan beberapa tumpukan batu bata yang diduga. Tak akan digunakan untuk membangun perumahan PNS. Seperti diketahui kasus perumahan PNS Sarolangun mencuat pada tahun 2005. Saat itu Madel tidak lagi menjabat Bupati Sarolangun. Mulanya pembangunan rumah untuk PNS dikerjakan sebanyak 600 unit sesuai perencanaan. Namun yang terrealisasi hanya 60 rumah. Kejanggalan tersebut menjadi temuan badan pemeriksa keuangan Jambi atas adanya dugaan korupsi. BPK menilai adanya dugaan korupsi pada pelepasan hak atas aset berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Sarolangun yang luasnya 241.870 meter persegi dengan nilai 12 miliar rupiah. Kasus korupsi perumahan PNS Sarolangun ini sudah memenjarakan mantan sekda Sarolangun Hasan Basri Harun dan Adeles Manasyuhada yang merupakan rekanan proyek. Keduanya telah difonis oleh Majelis Hakim Tindak Bidana Korupsi pada awal tahun 2018. Mantan sekda HBH dijatuhi pidana penjara 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dengan subsidiar 1 bulan kurungan. Sementara Adeles Manasyuhada difonis 7 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kini Kejati Jambi membidik mantan Bupati Sarolangun Madel dan Joko Susilo, mantan kepala kooperasi serta Ferry Susanti yang merupakan pihak rekanan. Madel dan Joko Susilo sudah ditetapkan tersangka dan ditahan Kejati Jambi. Sementara Ferry Susanti mangkir dalam penyidikan Kejati dan akan dilakukan pemanggilan ulang. Sementara Ferry Susanti